Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Setia Mahardika Dengan name 2000-5121-4016 Dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Standarisasi Jaringan Komputer Sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto STMKOM Selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Negeri Surabaya Baik, sekarang mari kita menuju pada pembahasannya Ada 9 pembahasan yang akan saya bahas Yang pertama, yaitu pengertian standarisasi jaringan Yang kedua, konsep dan contoh protokol Yang ketiga, model OC Yang keempat, manfaat OC Yang kelima, konsep layering OC Yang keenam, model TCP IP Yang ketujuh, perbandingan dari model OC dan TCP IP Dilanjutkan persamaan model OC dan TCP IP Dan yang terakhir, kesimpulan Untuk lebih jelasnya, akan saya bahas secara rinci Baik, pengertian dari standarisasi jaringan Ialah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan Agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan cukup baik Kemudian, konsep dan contoh Dari protokol Definisi protokol ialah Kumpulan aturan yang dapat dimengerti Device untuk saling berkomunikasi Dimana masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda Tetapi saling berkaitan dengan media maupun service Yang digunakan dalam komunikasi jaringan Ada pun contohnya, yaitu TCP IP Atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet Selanjutnya, ada IPX atau SPX untuk NoFile Dan NetBui untuk Microsoft Model OC atau Open System Interconnect Ialah suatu model atau aturan arsitektural utama Untuk network yang mendeskripsikan Bagaimana data dan informasi network Dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer Ke aplikasi komputer yang lain Melalui sebuah media transmisi Manfaat dari OC sendiri adalah Membuat peralatan vendor yang berbeda Dapat saling bekerja sama Membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor Untuk mengurangi kerumitan perancangan Modular Engineering dan Standarisasi Interface Kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda Dan memudahkan pelatihan network Konsep Layering OC Ada tujuh tingkatan Yang pertama yaitu Picycle Layer Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini Karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data Melalui saluran komunikasi Menentukan berapa fault untuk bit 1 dan 0 Menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector Dan fungsi dari setiap pin Yang kedua Data Link Layer Terdiri dari Triple P Point-to-Point Protokol Yaitu protokol yang digunakan Untuk Point-to-Point pada suatu jaringan Yang kedua Sleep Atau Serial Line Internet Protocol Protokol yang digunakan untuk menyambung serial Fungsinya adalah Menggabungkan paket menjadi byte Dan byte menjadi frame Menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC Melakukan pendektesian kesalahan bukan perbaikan Contohnya Ethernet HDLC Aloha LAN FDDI Yang ketiga Network Layer Perangkat yang beroperasi Router dan Layer Tiga Switch Berfungsi menyediakan pengamatan secara logikal Menentukan jalur pengiriman dari sumber ketujuan pengendalian konesti Atau kemacetan pada proses pengiriman data Dan mempertahankan delay transit time, jitter, dan lain-lain Network Layer ini terbagi menjadi lima Yang pertama IP Atau Internet Mopping Protocol Mekanisme transmisi ini digunakan untuk mentransportasikan data dalam-dalam paket yang disebut dengan datagram Yang kedua ARP Atau Address Resolution Protocol Yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer Yang ketiga adalah RARP Atau Reverse Address Resolution Protocol Yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer Yang keempat ada ICMP Atau Internet Control Message Protocol Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang menalami masalah pada hostnya Dan yang terakhir adalah ICMP Yaitu Internet Group Message Protocol Yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas masik yang simultan kepada grup penerima Yang keempat Transport Layer Terkiri dari dua bagian yaitu TCP atau Transmission Control Protocol Yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi Dan UDP atau User Datagram Protocol Yaitu protokol connectionless dan process-to-process Yang hanya menambahkan alamat port, check-sum error, control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya Yang kelima yaitu session layer Terkiri dari lima bagian yaitu NetBIOS Berfungsi sebagai penyiaran pesan Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi Yang kedua NetBIOS Atau NetBIOS Extend User Interface Berfungsi sama dengan NetBIOS Hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan Bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak Yang ketiga ADSP Atau Apple Top Data Stream Protocol Berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer Dan untuk mengerisak aliran data tersebut tidak terputus Yang keempat ada PAP Atau Printer Access Protocol Berfungsi untuk akses pada jaringan Apple Top Dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node Dan yang terakhir ada SPDU atau Session Protocol Data Unit Berfungsi untuk mendukung hubungan Antara dua session service user Yang keenam Presentation Layer Bagaimana data di presentasikan Tipe data Enkripsi visual image dan lain-lain Terdiri dari tiga bagian Yang pertama Telnet Yaitu protokol yang digunakan Untuk akses remote masuk ke suatu host Data berjalan secara lain Yang kedua SMTP Atau Simple Mail Transfer Protocol Salah satu protokol yang digunakan Dalam pengiriman email di internet Dan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email Ke server email penerima Dan yang terakhir ada SNMP Atau Simple Network Management Protocol Yaitu protokol yang digunakan Dalam memanajemen jaringan Dan yang terakhir adalah Application Layer Layanan aplikasi Sangat dekat dengan user Dan menyediakan user interface Kejaringan melalui aplikasi Dapat 9 bagian Yaitu HTTP Atau Hypertext Transfer Protocol Untuk mentransfer dokumen dan web Dalam sebuah web browser FTP Atau File Transfer Protocol Protokol Protokol yang berjalan dalam layar aplikasi Untuk mentransfer file komputer Antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet NFS atau Network File System Jaringan yang memungkinkan Pengguna di klien komputer Untuk mengakses file Untuk mengakses file melalui jaringan Dengan cara yang sama Dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya DNS atau domain name system Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah halaman IP POP3 Post Office Protocol Protokol yang digunakan Untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent Yang akhirnya mail tersebut akan didownload dalam jaringan lokal MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension Protokol yang digunakan Untuk mengirim file binari dalam bentuk teks SMB Atau Server Message Block Protokol yang digunakan Untuk transfer server-server file ke DOS dan Windows NNTP Atau Network News Transfer Protocol Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup Dan yang terakhir DHCP Atau Dynamic Configuration Protocol Yaitu Ayan yang diberikan no IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis Lalu Terdapat Model TCP IP Atau Transmission Control Protocol Atau Internet Protocol Yaitu Standar komunikasi data Yang digunakan oleh komunitas internet Dalam proses tukar-menukar data Dari satu komputer ke komputer yang lain Dalam jaringan internet Protokol ini tidak dapat berkiri sendiri Karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol Atau protokol suite Berikut Perbandingan layering OC dengan TCP IP Untuk OC Sudah kita bahas sebelumnya Terdapat tujuh bagian Mulai dari physical layer Sampai application layer Sedangkan untuk TCP IP Dimulai dari Network Access Internet Transport Dan application Sedangkan Untuk persamaannya yaitu Kedua-duanya memiliki layer Atau lapisan Dan juga sama-sama memiliki Application layer Memiliki transport Dan network layer yang sama Dan menggunakan teknologi packet switching Bukan circuit switching Kesimpulannya ialah Pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer Khususnya pada protokol jaringan Sangat diperlukan Guna Kelancaran dalam Praktek jaringan komputer Secara umum Protokol mempunyai fungsi Untuk menghubungkan Si pengirim dan si penerima Dalam berkomunikasi Serta bertukar informasi Demikianlah yang dapat saya sampaikan Apabila ada kekurangan Saya minta maaf Semoga dengan mempelajari Materi standarisasi jaringan komputer Kita dapat memahami Bagaimana konsep dari standarisasi jaringan Dan tentunya dapat menambah wawasan Dan pengetahuan bagi teman-teman Akhirnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh